Baik ya, saya lebih dulu. Pertama kami hanya ingin klarifikasi. Boleh kami melihat KTP Ibu Uri Sdang, Magdalena, apakah betul beliau tinggal di Kalimantan atau tinggal di Jakarta? Bisa dilihat KTP-nya? Saya tinggal di Jakarta, Pak. Saya tinggal di Jakarta, tapi saya menjadi Ketua Sekbersatgas Kalimantan Barat. Baik. Ya. Ya, makanya harus diperjelas dulu posisinya di mana. Ya, posisi saya tinggal di Jakarta, Pak. Ini tadi KTP saya dibawa ke... Mbak Yusril, Prof Yusril, dia tidak mengatakan tinggal di Kalimantan Barat. Dia hanya mengatakan menjadi koordinator, apa tadi istilahnya itu untuk... Saya Ketua Sekbersatgas Kalimantan Barat. Ketua Sekbersatgas Kalimantan Barat, tapi tidak menerangkan tinggal di situ. Dan yang mau lihat, KTP-nya juga sudah dilampirkan dari tadi pagi. Iya, iya, udah. Itu kan, iya. Silahkan, lanjutkan, Prof. Baik, hanya klarifikasi aja, sebenarnya. Masalahnya kan KTP-KTP-nya itu kita nggak punya, itu masalahnya. Siap. Kemudian kami ingin tanya begini, Saudara Dimas, Saudara Rahmat Syah, dan semuanya itu. Apakah menjelang kedatangan saudara-saudara saksi di persidangan ini? Apakah saudara-saudara merasa ada yang mengancam, menakut-nakuti, mengintimidasi saudara-saudara, menghalang-halangi saudara-saudara untuk datang ke tempat ini, memberikan kesaksian? Satu-satu menjawab. Tidak, Yang Mulia. Tidak, Yang Mulia. Ibu. Saya tidak, Yang Mulia. Seterusnya. Ada yang memberi kebawasan untuk dipikirkan untuk menjadi saksi. Baik, memberi kebawasan ya. Baik. Memberi kebawasan itu apa sama dengan menakuti, mengancam, mengintimidasi? Menurut pemahaman, Ibu. Tolong dijawab, Ibu. Ya, bisa jadi arahnya ke sana. Baik. Baik, selanjutnya sebelah. Yang satu sudah, Pak. Tadi saya yang nanya, Pak Ramasat Batubara. Eh, saya setompol itu. Tadi sudah. Katakan tidak, tidak ada. Iya. Kalau mengancam sampai saat ini tidak ada, karena yang terkait dengan di pekerjaan memang belum tahu saya jadi saksi, Pak. Belum saya sampaikan. Jelas tidak ada, gitu ya. Iya, tidak ada. Baik. Apakah, kalau memang tidak ada, apakah saudara-saudara saksi ini pernah berinisiatif untuk meminta perlindungan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban? Atau tidak? Kalau saya tidak, Pak. Tidak. Kalau saya tidak? Semua tidak. Tidak. Saya punya inisiatif, karena keterangan saya adalah berdasarkan fakta yang di lapangan. Saya mengalami sendiri pada saat melakukan proses keberatan, baik di tingkat TPS dan di tingkat PPK, banyak pihak-pihak yang melakukan penekanan agar kami tetap mengikuti dan melanjutkan proses perlindungan suara. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, saya tanya dengan saudara. Apakah saudara pernah berinisiatif untuk meminta perlindungan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban? Saya meminta melalui tim kuasa hukum Bapak Prabowo Sandi. Baik. Yang sebelah, Ibu. Sama. Jadi kami untuk berangkat ke sini, kami juga ada rasa was-was dan berencana untuk meminta perlindungan. Selanjutnya. Sama. Pak Rahmat Shah. Ya, sama, Pak. Kita meminta perlindungan kepada tim kuasa hukum. Loh, jadi saudara bukan begitu keterangannya. Bagaimana ini? Tadi katanya merasa tidak terancam. Ya, Pak. Begini, Pak. Berkaitan... Tidak, tidak. Saya mau tanya. Tidak, tidak. Saya mau tanya. Kacamata saudara itu kacamata ukuran atau kacamata hiasan? Siap, Pak. Kalau hiasan dibuka. Siap. Siap, Pak. Tidak. Saudara tadi merasa terancam, tapi saudara tadi mengatakan berencana. Meminta itu. Berarti tidak, ya? Iya, Pak. Eh, bagaimana maksudnya? Karena begini, Pak. Setelah saya pikir berkaitan dengan status saya sebagai terdakwa. Baru saudara pikir hari sekarang ini setelah ditanya Pak Yusril? Iya, Pak. Iya. Itu. Jadi tadi tidak, Pak Yusril. Jadi sekarang setelah Bapak nanya, dia berencana. Baik, yang terakhir, Ibu. Iya. Ada, Pak. Ada inisiatif menyampaikan minta perlindungan terhadap tim kuasa hukum, Pak. Sebelumnya. Ibu sudah? Sudah minta sebelumnya? Sudah, saya sampaikan. Baik. Sudah minta, tapi ya kita sudah tahu tadi jawabannya, ya. Silakan, Pak Teguh. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon klarifikasi yang pertama untuk saudara saksi Rahmat Shah. Yang saudara dengar ucapan-ucapan saat ada acara menurut saudara sosialisasi tentang keamanan pilek itu, yang dikatakan itu hal yang benar atau tidak benar? Benar, Pak. Oh, benar, ya. Jadi apa yang dikemukakan dalam forum-forum itu semuanya kenyataannya, hal-hal yang benar dalam kenyataan di wilayah saudara, ya? Iya. Kemudian yang kedua. Terima kasih, Yang Mulia.